Halo teman-teman semua, aku lagi ada di Musium Aditya Warman. Aku nge-senian aja, aku bersama-sama teman-teman. Hai. Ini adalah Tugu Pahlawan yang berada di depan Musium Aditya Warman. Halo teman-teman, jadi kami akan menuju ke Musium Aditya Warman. Musium ini dibangun pada tahun 1974. Musium ini diresmikan pada tanggal 16 Maret 1977. Musium ini terletak di kota Padang dan tak jauh dari Tugu Pahlawan. Ini adalah pintu masuknya. Di dalamnya terdapat miniatur dari luar Musium Aditya Warman. Nah teman-teman, kami akan melihat-lihat koleksi yang ada di Musium ini. Ikuti kami ya. Pertama, terdapat alat-alat pedang dan alat-alat lain untuk berburu. Kemudian terdapat miniatur beca dan miniatur rumah gadang. Serta buku-buku yang dapat kalian baca di sini. Di sini terdapat replika Arca Bairawa yang sering disebut sebagai Raja Aditya Warman. Kemudian di sini terdapat menhir yang ada di Nagarimahe, Kabupaten 50 Koto. Terakhir terdapat prasasti yang dikeluarkan oleh Raja Aditya Warman pada tahun 1297. Ini adalah arsitektur mini dari Candi Borobudur. Pertama, kami akan melakukan peltakan dengan peltakan dengan raja yang negara istidakin biru. Terdapat prasasti yang dikeluarkan oleh Raja Aditya Warman. Saya akan menyelitakan dari ini, Terdapat baju pengantin, kalung-kalung, gelang, dan aksesoris untuk pernikahan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di sini juga terdapat alat-alat dapur untuk memasak. Koleksi lainnya adalah seperti tengkora, batu, orang suku mentawai, dan segala macam keris. Di musim ini terdapat labirin kaca loh guys. Di sini terdapat Al-Quran, buku, dan berbagai jenis pedang. Nah, kami masuk ke ruangan tempat hewan. Di sini ada hewan jojo mentawai. Kemudian di sini ada beruang madu, berbagai jenis kupu-kupu. Dan di akhir terdapat berbagai jenis capung. Halo teman-teman, jadi tadi kita udah masuk ke dalam. Ngelet-ngelet. Sekarang kita mau ke Taplau. Bye-bye! Hai, sekarang kami ada di Taplau. Sampai jumpa di video selanjutnya.